Hai semua kita buat olahan tahu putih yuk masak sederhana dengan rasa istimewa Nah disini aku mempunyai 4 buah tahu putih kemudian kita akan lumetkan dengan menggunakan garpu Nah kalau kalian ingin mengganti tahu putih dengan tahu kuning sangat boleh ya teman Nah ini kita lumetkan sampai benar-benar hancur si tahunya Nah teksturnya kira-kira seperti ini Kemudian kita sisihkan Disini aku juga mempunyai 1 buah wortel ukuran sedang ya Kemudian kita kupas kulitnya lalu kita parut agak halus Kita lakukan sampai semua wortelnya habis Nah setelah wortelnya habis kita tuang ke atas tahu yang sudah kita lumetkan Selanjutnya disini aku mempunyai 2 batang daun seledri lalu kita potong-potong agak halus Nah kalau kalian gak punya kalian boleh ganti dengan menggunakan daun bawang ya teman Nah ini kita lakukan sampai semua daun seledrinya habis terpotong Kemudian juga disini aku tambahkan 1 buah cabai keriting ukuran kecil Kita potong-potong untuk menambah rasa pedasnya aja Kemudian ini kita akan tuang atau taruh di atas tahu Tidak lupa disini aku tambahkan 1 buah telur ukuran besar Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata Nah kalau kalian gak mau pakai cabai keriting tadi Kalian boleh ganti dengan lada bubuk ya teman Karena kebetulan aku gak ada lada bubuk Jadi aku pakai cabai keriting yang dicaca kasar Nah kira-kira sudah tercampur seperti ini Aku tambahkan lagi tepung sajiku serbaguna sebanyak 4 sendok makan Nah kalau kalian gak punya tepung sajiku serbaguna Kalian boleh ganti dengan menggunakan tepung terigu ya teman Nah kita campur sampai semuanya tercampur rata Dan teksturnya agak padat seperti ini Kemudian disini aku tambahkan setengah bungkus kaldu bubuk Kalian boleh koreksi rasa ya teman Kalau dirasa masih kurang kalian boleh tambahkan Nah ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Nah ini siap ya untuk kita bentuk dan kita goreng Nah disini aku pakai ukuran sendok ya teman Untuk bentuknya bebas ya teman Tapi karena aku disini ingin bentuknya agak bulat Jadi aku menggunakan ukuran takaran sendok seperti ini ya Ini kita lakukan sampai semua tahu habis kita cetak Nah untuk 4 buah tahu tadi menghasilkan lumayan banyak Tapi disini aku akan cetak sebagian dulu Lalu aku goreng ya Nanti selanjutnya kita akan cetak lagi Sampai semua adonan habis Nah ini untuk tahap pertama Ini siap untuk kita goreng dulu di awal Tidak lupa kita manaskan minyaknya Lalu kita masukkan pergedel tahu yang kita goreng Nah disini minyaknya agak berbusa ya teman Karena di video ini aku rekor untuk gorengan yang kedua kalinya Nah pada bagian bawahnya sudah kokoh Sebaiknya tahunya kita balik Pastikan api yang kita gunakan jangan terlalu besar Biar matangnya merata dan warnanya cantik ya teman Nah setelah bagian bawahnya lagi sudah matang Ini kita angkat kemudian kita sisikan Kalian bentuk dan goreng sampai semua bahan pergedel tahu habis Nah hasil pergedel tahu yang sudah kita buat dan kita goreng seperti ini Kalian boleh sajikan dengan cabai rawit hijau seperti ini Atau kalian bisa cocok dengan sambal botolan Nah tekstur pergedel tahu ini renyah di luar Dan di dalamnya sangat lembut Ini bisa kalian jadikan cemilan atau sebagai teman lauk di rumah Karena rasanya ini benar-benar enak Renyah di luar dan lembut banget di dalam Nah jika kalian suka dengan resep pergedel tahu ini Boleh dong di like dan di subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum